Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Chandra79 Bupi Utakatik masih belajar kali ini saya ada modul pengetesan baterai 18650 info modul ada di pojok atas kali ini saya mau mencoba dalam kondisi seperti ini input 5V, output ada berapa volt yang terbaca ini apometer untuk menunjukkan volt output berapa untuk input 5V saya memakai adapter rakitan terbaca 5,06 lebih kurang 5V detikkan apometer berapa angka yang keluar 4,12V lanjut saya memasang ini beban sebuah lampu berapa arus ke lampu LED saya memakai ini satu lagi perhatikan angka di apometer berapa angka yang terbaca LED sudah menyala arus ke LED 33 mA terus yang kedua saya mau mencoba dengan beban sebuah lampu input 5V dan sebuah baterai 18650 modul akan memakai yang ini atau yang dari arus ke baterai saya persiapan dulu ini untuk menunjukkan tegangan baterai saya siapkan dulu berarti tegangan terbaca 4,13V ini apometer saya pasang untuk mengetahui berapa arus yang ke baterai lanjut bisa hubungkan tegangan 5V untuk pengecasan lampunya berwarna biru ini posisi auto berarti modul menganggap ini baterai sudah dalam kondisi full lanjut saya akan hubungkan ini sebuah lampu perhatikan apakah angkanya ini berubah berarti modul ini kalau dua seperti ini dia tetap memakai yang dari baterai kalau lampunya saya matikan saya coba sekali lagi kesimpulan awal dia ambil yang dari baterai saya coba tegangan baterainya saya kurangin yang 3,6V atau 3,7V saya kira baterai dulu sebentar ini saya ada baterai sebentar saya nanti kan lampunya dulu terlihat dengan baterai 3,93V saya cas lampunya merah tanda dia lagi ngecas harus ke baterai terbaca 273mAh dia lagi posisi pengecasan kalau lampu ini saya hubungkan ke sini petikan angkanya sama seperti itu kalau dalam posisi pengecasan atau posisi charger maka beban lampu ini modul akan mengambil dari sini dari yang 5V petik kesimpulan yang biasa saya ambil kalau baterainya ini dalam posisi full maka modul akan mengambil input ke baterai nanti kalau baterainya dalam posisi charger maka untuk menghidupkan lampu ini dia akan mengambil dari yang di 5V mungkin cukup sekian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati